selamat menikmati bisa menjadi teladan, model, dan inspirator bagi siswa dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter Mari terus belajar dan berinovasi dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, 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 pagi Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Amin Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Seperti di atas, kita berdoa dulu ya Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warazukni pahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kami Dan berikanlah kami pemahaman yang baik Dengan namamu ya Allah kami belajar Amin Ya Rabbah Materi kita pada hari ini yaitu pada mata pelajaran matematika tentang satuan tidak baku Ada pun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai Yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru Siswa dapat mengidentifikasi contoh satuan tidak baku dengan benar Yang kedua, setelah memperhatikan contoh Siswa dapat mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku dengan benar Anak-anak hebat Setiap benda memiliki ukuran Ada yang panjang dan ada yang pendek Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita menemukan pengukuran suatu benda yang dikenal dengan satuan baku dan satuan tidak baku Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang satuan tidak baku Satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan oleh seseorang yang akan menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda Contoh pengukuran satuan tak baku terdiri atas dua Yang pertama, pengukuran satuan tak baku bisa menggunakan bagian-bagian tubuh Kemudian yang kedua, pengukuran satuan tak baku bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita Contoh satuan tidak baku bisa berasal dari tubuh kita Yang pertama contohnya adalah jengkal Yang kedua adalah depa Dan yang ketiga adalah langkah kaki Contoh satuan baku yang lainnya bisa berasal dari benda-benda yang ada di sekitar kita Misalnya, pensil Pulpen Dan korek api Sebelum kita lanjut Mari kita bertepuk semangat dulu ya Ayo, agar kita lebih semangat lagi Tepuk satu Yes Tepuk dua Oke Tepuk tiga Semangat Tepuk empat Konsentrasi Tepuk lima Ayo, belajar Tepuk semangat 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 Ya, terima kasih Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini Mari kita mengerjakan tugas Yaitu Mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita Dengan menggunakan jengkal Jadi Bendanya bisa berupa apa saja ya Misalnya Ikat pinggang Pensil Penggaris Meja Papan tulis Dan lain-lain Bagaimana materi kita pada hari ini? Menyenangkan bukan? Mari kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari Yang pertama Tentang pengukuran suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku Satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan oleh seseorang Dimana akan menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda Yang kedua Contoh satuan tidak baku Bisa berasal dari tubuh kita Yaitu Jengkal Depa Dan Langkah kaki Contoh selanjutnya Bisa juga berasal dari Benda-benda yang ada di sekitar kita Misalnya Pensil Pulpen Dan Korek api Kesimpulan materi kita pada hari ini Yaitu Apabila kita mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku Maka kemungkinan besar hasilnya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini Mari kita menyanyikan lagu Satuan Tak Baku Kita nyanyi sama-sama ya Pengukuran benda ada dua cara Satuan baku Satuan tak baku Satuan baku Cengkal Cengkal depa Pacu Pensil Pulpen Dan korek api Ya, sekali lagi ya kita sama-sama Pengukuran benda Ada dua cara Satuan baku Satuan tak baku Satu antak baku Jengkel de palangka Pensil, pulpen, dan korek api Terima kasih Demikianlah pelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari hari ini Mendapat burkah dari Allah SWT Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sehat ibu guru Semoga anak-anakku tetap bersemangat belajar Baik di sekolah maupun di rumah Tetap semangat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih